Halo guys, kembali lagi di channel Asia Info Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan satu usaha yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman usaha pemula Ini merupakan bisnis beras Seperti yang kita tahu, beras merupakan makanan pokok di Indonesia Untuk memulai usaha ini, teman-teman perlu mempersiapkan trik khusus Trik khusus yang pertama, yaitu kita melihat peluang usaha bisnis ini Di mana kita melihat peluang usaha ini, perputaran uang untuk bisnis beras itu sangat cepat Jadi kita juga harus mempersiapkan segala hal yang baik Untuk mempersiapkan hal tersebut, yang pertama, jenis beras yang kita harus siapkan memiliki kualitas yang baik Kemudian, untuk mencari pemasuk beras itu, alangkah baiknya kita mendatangi langsung supplier beras dengan harga yang kompetitif Untuk memanjukan usaha ini, kita juga perlu melakukan promosi lewat orang-orang terdekat Mungkin dari keluarga, teman, bisa juga kita memanfaatkan media online Seperti di Facebook, media online yang lain Jadi untuk usaha ini tidak ada matinya Dan strategi memulai bisnis ini Kita perlu memberikan diskon untuk pelanggan yang sering membelanjakan peras di tempat kita Nah, modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini berkisaran antara 10 juta sampai 20 jutaan untuk usaha pemula ini Jadi kalau usaha ini sudah berjalan dan berkembang dengan baik Bila perlu kita tambahkan modal berkisaran sekitar 50 jutaan Sehingga jumlah dan jenis-jenis beras itu lebih lengkap